Buang Dulu kayak babu Sekarang ku di nomor satu Aku glow up semua Tau cari aku ada Mau sekarang ku sudah beda Jauh jadi kau pun boleh Ciao Oh my god Holy Wow Cakep Ah mantap What is up everybody It is a beautiful day Back with me Beams Aryo Di Youtube channel Beams Aryo tentunya Dan guys kita ada Kontestan keretak abal-abal hari ini Oakland Oakland SoClean Kamu pernah endorse SoClean ya? Di-endorse? Enggak sih Harusnya SoClean meng-endorse kamu loh SoClean bersama Oakland Harusnya ya jadi brand nama Sador ya Tapi itu tuh Ini kok jadi nyasar ke situ Otak aku itu Jadi tuh kayak aneh Misalnya aku udah planning mau ngomong apa Iya Nanti dia bisa diserobot sama suatu hal yang baru dan instant Dan itu tadi aku gak ngebayangin gitu Cuman Jadi lari ke sini Oakland itu nama asli kamu atau nama stage name? Nama asli Itu keren banget Oakland Ada artinya gak sih? Karena itu bukan wajah Oktober sih Karena nama aku Oktober Oktober Iya karena lahirnya Oktober kan Oke Mungkin dia bingung mencari nama aku apa Tadinya tuh namanya berat banget Ajeng apa Wish Ajeng pangas tika apa gitu Aku gak berat banget kan namanya Akhirnya diganti Oakland Bentar Biasanya kalau nama berat Ada dampaknya Baru abis itu diganti Emang ada dampaknya waktu itu? Wah Mungkin sakit-sakitan kali ya Serius? Oh my god Tapi Gak tau ya Gue tuh kadang Percaya gak percaya Semua hal seperti itu Tapi Gue udah berapa kali mendengar Cerita-cerita seperti ini Yang namanya terlalu berat Akhirnya diganti Akhirnya diganti Simple banget lagi Oakland ya Putri Karena Dalam sebuah nama itu Ada pengharapan Gitu Kayak misal dulu aku punya anjing Namanya Sparta Ya kan Pada saat aku ngomong Sparta Ini powerful Strong Pemberani Jadi pada saat kita ngomong nama Datenglah sebuah energi Dan akhirnya Dia menjadi karakter itu Gitu Jadi Sparta Jadi kalo kita kasih nama yang lucu-lucu Jadi lucu Jadi ya bagus lah Namanya Oakland Anyways How are you? Baik 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 Sekarang Sibuk apa aja nih? Kuliah sih Kuliah? Kuliah Wow That's good Kuliah Jadi tapi Social media jalan Jalan Konten gitu ya Konten kamu tuh Mostly mengenai apa sih? Aku sih sebenernya Ngerap juga ya kak Ngerap? Ngerap? Sebenernya aku nyanyi Ngerap atau nyanyi? Bener dong Penyanyi rap lah Men Tuh Aku mau dengar sesuatu Aduh Nggak harus Ini harus banget Dikit aja dikit Coba dikit Nih ini ya Oke Aduh malu sumpah Aku suaranya Nggak begitu bagus Makanya ngerap Sista Itu sama ke aku Karena itu juga Dulu kau skip aku Sekarang cari aku Dulu kayak babu Sekarang ku di nomer satu Aku glow up semua tau Cari aku ada mau Sekarang ku sudah beda jauh Jadi kau pun Boleh caw Sudah beda frekuensi Awas itu jangan sensi Kau yang bilang Kau yang doyan nasi Tapi yang dimakan Kau malah hati Glow up Glow up Glow up Glow up No make up Kau lagi glow up Tapi keren loh Frekuensi-frekuensi Awas jangan sensi Gua suka deh Asik Keren-keren Dan gue kalau dengar kayak Ngerap gue tuh Kayak antara merinding Terharu sama Gokil loh gitu Maksudnya Nggak sebanyak orang Ini menceritakan Tentang glow up Sebenernya Sebenernya ini tentang Glow up Glow yang sedang Apa glow up sih Glow up kan Tentang perubahan Berarti kan Jadi kayak bersinar Kenapa Kebanyakan Lagu aku itu Tentang Diri aku sendiri Soalnya Ya pengalaman aja Dulu tuh Dibully gitu Maksudnya karena Dulu aku sempet gemuk Gemuk lah Oh clean Yes I'm always so clean Ya kan keren kan Tiba-tiba Kan Oh clean Aku selalu bersih Tiba-tiba Kita harus endorsenya Gitu lumayan loh Jadi brand ambassador Hey guys Tim so clean tuh Oh clean You know I'm always so clean Keren banget Wah kayaknya udah cocok Jadi rapper Tapi Jadi dulu Kamu ngerasain itu Dalam hidup kamu Iya aku kan sempet jerawatan juga Jerawatan parah banget Terus habis itu Dikatain gitu Guys ini yang gue benci banget ya Kita tuh gak boleh Merendahkan Ngebully orang Just karena hal-hal seperti ini Gitu ngerti gak sih Kayak Ini penting banget sih Ini isu yang menurut aku tuh Harus sering di raise Terutama cewek-cewek ya Banyak banget yang mengalami Abuse gitu kan Baru ini juga Ada beberapa cewek yang ngalamin Abuse juga gitu kan Yang lagi agak sedikit viral Dan Untungnya mereka berani speak up Karena kalau mereka gak speak up Mereka gak ada keberanian Akhirnya mereka ngerasa Oh mungkin emang Gue pantas mendapatkan Pelakuan seperti ini Gitu kan Dan akhirnya nih orang Malah bisa semakin banyak Merendahkan Cewek-cewek lain Gitu kan Tapi kalau ada yang speak up Menjadi satu power Dan edukasi Jadi Aduh bagus banget sih Dan kita lihat dong perubahannya Jadi buat cewek-cewek di luar sana Jangan pernah merasa Rendah diri Tetap semangat Gitu Karena you are beautiful Just the way you are Dan kalaupun kita mau ngelakuin perubahan It's such from us Kita bisa olahraga Kita bisa makan sehat Iya makanya aku Ubah polanya Gak kebayang sih Dulu dia jerawatan Dan lain-lain Tapi ini ada yang unik juga nih Ada yang unik banget Jadi Aku mau nanya Kamu itu semenjak kapan Pake hijab sih Aku emang dari dulu Pake hijab Serius Pake hijab gitu kan Tapi emang Maksud aku gini Penampakan kamu ini Maaf-maaf kan sexy kan Gini gimana sih How does it work gitu sih Karena nyamanya Pake baju seperti ini Sebenernya Tapi mungkin orang Nganggepnya Awam banget Mungkin karena di Indonesia Sebenernya Kalau misalkan kita lihat Ya Kayak dari sisi Ya orang-orang luar lah Yang dimana Banyak kok orang luar Pake hijab Cuma Pakainya turban Mungkin bajunya Kayak ginilah Tapi emang aku nyamannya kayak gini Dan menurut aku gini loh Kalau aku pribadi ya Aku tipe orang yang Kita ini gak boleh ngejudge Selalu ada level Kebaikan Perubahan Gitu kan Maksudnya Bukan berarti Di pandangan kalian ini salah Itu berarti salah Semua itu sebuah proses Gitu kan Ada orang yang Ya Yang penting itu Ada niatan untuk change Menurut aku gitu ya Nah Kemaren kan sempet Baca Apa Ini Apa kamu sempet bikin vlog Ada Maaf Jill Boobs Gitu kan Iya kan ada vlognya Sama Nikita kayaknya Oh Jill Kamu kalau denger itu terganggu gak sih Kayak apaan sih Atau kamu yang bodo amat Ya udahlah Kalau orang Menganggapnya seperti itu Ya udahlah ya Gak apa-apa sih Gak terganggu Biasanya Bener Bener Kita harus strong Karena Apa ya guys Kalau dari sisi gue sih Pertama jadi penonton Ibaratnya Jangan gampang ngejudge orang Karena Penampakan kita dari luar Gak selalu menggambarkan diri kita Dan kedua Kalau kita jadi orang yang lagi disorotin Lagi dijudge Gak usah anggap Gitu Ini orang-orang yang Kita gak kenal juga Dan mungkin gak penting buat kita Gitu kan Jadi Apapun itu Ya semangat terus Gitu Alright Kakak seri dijudge gak? Aku dulu pas awal tuh Mas punya anjing Kan gila pas awal banget Aku kan dulu aku awalnya bikin konten Beams Areo kan Traveling aku Dan adventure aku Terus aku akhirnya mulai merambah ke Aku punya anjing Aku mulai sharing Penontonannya banyak gitu Yang kayak Aku gak laku Pas anjing aku nongol Viewsnya berkali-kali lipat kan Yaudah aku lakuin terus Wah disitu yang kayak Ini muslim nih Wah Calon masuk neraka nih Gini-gini Terus aku mikir Pertama Aku tipe orang yang positif Aku gak mau invest Energi aku buat Ngebalas-balas ini Lebih baik aku Perhatiin orang-orang yang Dukung aku Gitu Dan di akhir hari Siapa sih yang tau Gitu Mengenai nasib kita nanti kemana Gitu kan Jadi Aku terus berkarya Dan thankfully Dengan positiveness Dan memang keniatan aku Untuk edukasi Sekarang Golden Family ya Channel Youtube aku Yang mengenai Anabul Anjing kucing Itu positif banget Positif ya sekarang Dan kita liat positif Aku sering liat di tiktok sih Kan kakak sering Oh yang keretak-keretak Di apa? Di komen-komennya Cabul-cabul Gitu Tangkapan kakak gimana Nah Ini lucu banget Pertanyaan ini Karena jujur guys Gue gak pernah nonton Yang di tiktok Aku sering Itu berarti Sama orang Di rangkai Di bungkus ulang ya Menurut aku gini ya When I do keretak-keretak Aku bener-bener fokus Sama What I'm trying to do Dan apa yang aku lakuin ini Benerin tulang orang Gitu kan Karena Even kamu nih Kamu ngerasa sehat Jangan ketawa dong Iya Aku sih Ini mau ketawain aku nih Ngerasain nih Kayak even kamu nih Walaupun kamu ngerasa sehat Bisa aja nanti Panjang kali kamu beda Iya Mungkin kamu belum ngerasain Dampaknya sekarang Karena kamu masih muda Tapi seiring dengan kamu Bertambah usia Yang tadinya gak masalah Aduh kalah Walaupun aku sakit Nah Jadi orang-orang sehat pun Yang aku keretak Gitu kan Di antara mungkin cewek-cewek ini Gitu kan Yang aku gak bisa ngatur Pakaian mereka dong Be yourself aja Gitu kan Aku bukan yang request Eh guys Eh kita collab you Pakai-pakai yang sexy ya Gitu kan Gak pernah kayak gitu Aku gak di request Iya Iya kan Aku gak ngomong apa-apa kan Kalau tiba-tiba kamu datang Pake pajamas Ya udah Ya udah Itu gak penting bagi aku Gitu Karena aku lebih berpikir Oh keretak-keretak yang profesional Jadi Ya Mereka ngomong gitu Itu dari cara pandang mereka Bukan cara pandang aku Dan buat apa Aku mikirin Kecuali Memang Diri aku seperti itu Aku akan introspeksi diri Wah Iya Gitu Dan kadang Di saat orang ngomong Kayak Aduh cewek-cewek dulu Sebenernya balance Bahkan awal-awal Lebih banyak cowok Gitu Cuman Percaya gak percaya Lebih gampang collab Nganjak cewek Dibanding cowok Iya Gak karena cowok-cowok Pernah yang takut Sumpah gak bohong Aku punya teman-teman artis Banyak nih Iya kan Takutnya kenapa tuh Aduh bro Gue serem bro Gitu Aduh gak Gue gak berani Aduh gue takut gitu Atau ada yang kayak Ya bro next week Ya bro next week Ya bro next week Gak enak mau ngomong takut Tapi diundur terus Gitu dan Padahal sebenernya Kalau kamu mau tau Ini tuh safe Dan aku Intensitasnya itu Pelan Tiap orang Aku gak samain Misalnya ngeliat kamu Tulang kamu Oh oke ini powernya segimana Jadi Gitu Ada pertanyaan lagi Aku seneng nih pertanyaan ini Kamu kenapa gak bikin podcast aja Udah sih Udah aku udah nanya Ini kenapa jadi aku yang tanya-tanya Gak apa apa It's okay kan Karena aku mikir Pas kamu mau tanya itu Pasti langsung Larinya ke anjing Nah aku pernah denger Waktu itu memang Eh lo liat belum sih Kayak Enggak di tiktok tuh banyak Aku sering nonton soalnya Sering nonton kakak Sering Iya Sering masuk FBF aku Kayak Terus habis itu komentarnya Itu komentar Nah itu otak mereka Iya dong Itu otak mereka Cabul banget Menang banyak Gitu Itu biasa Haters yang mungkin Jelas Atau memang Cara mereka berpikir Seperti itu Karena Kertek-kerteknya itu Simple banget kok Gerakannya gitu Maksudnya udah terukur Bukan yang kayak Tangannya kemana-mana Atau ngapain Gitu kan Alright kita mulai ya Oke Are you ready Nervous gak Ya sedikit lah ya Enggak lah Kadang itu cuman bunyinya aja Yang Nih aku Menghadap kemana Kamu sekarang duduk disini Ngadap ke kamera Kayak di tengah Ngadap ke kamera Oh gini Oke just like that dulu Alright Gini dulu Kamu sih olahraga ya Olahraga Everyday Empat Kali lah dalam seminggu Sumpah Tapi badan kamu sih Fix Olahraga banget ya Gokil Keren 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 Aku dulu Cuman sekarang lagi males Kok Iya lagi males Jadi kayak udahlah Jalanin aja Oke Pertama kita cek dulu ya Jadi tangannya ke kanan Seperti ini di kepal Gini Ini kita belum bunyi-bunyi Lihat ke depan Aku akan tekan ke bawah Kamu tahan yang keras Kuat tenaga Alright Are you ready Yang sekuat tenaga Tahan Lawan 1,2,3 Oke Ini sebenernya ada kekuatan Tapi Kurang kuat Kok langsung panas ya Serius Serius Baru Lalu cuman ditekan gitu Gini Gini Cuman ditekan doang Langsung panas gitu Kenapa aku ngetes ini Karena gini Ini ngetes Tulang Leher kamu Atau bagian cervical Kalau misalnya Ada yang Posisi yang gak sempurna Simpelnya Dia akan menghambat kamu Untuk kuat Gitu Yes Tiap orang kekuatannya berbeda Tapi yang aku cari Adalah kamu bisa menahan Dengan konstan Jadi pas aku tekan Kamu tuh gak Sampai kayak gitu Harusnya tadi tekanan aku Masih dikit Gitu Nah itu yang mudah-mudahan Bisa kita benerin nanti Alright Oke Oke Kita balik dengan jari-jarinya Oke Jari-jari Relax dulu Lemesin aja Tenang Oh kita tes dulu ya Oke Di antara jempol Sama telunjuk Ini ada titik Terhubung dengan banyak organ Wow Enak ya? Serius Enak Boong banget Ini suka yang sakit-sakit Berarti ini fix nih Iya sih Serius Ini soalnya 10% tuh Ini Iya sih Iya Aku kalau di stretching Sama koca aku Suka Iya Alright Ini soalnya 10% Biasanya kalau Banyak ini Soalnya udah kesakitan 10% ini Tapi ini Ini gimana Sakit tuh bisa ditahan Enak 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 Bahaya guys Don't mess with Oakland Asik Don't mess with Oakland Enak Karena dulu di bulu Jadi strong dong Iya kan Strong Strong Alright Kita mulai ya Dari jari-jari dulu Itu kalau bunyi yang rentetan Itu enak banget Kok bisa? Kayak Kok bisa itu bunyi? Iya Oke Nah tadi kurang Karena kadang Kalau misalnya kita olahraga Pasti kan kamu ada weight trading ya kan Nah kadang tulang itu bisa juga Bergeser-bergeser dikit Oke Kita ke sebelah ya Gimana? Aman gak sejauh ini? Aman Gak menakutkan kan? Enggak Hanya karena audionya deket Jadi bunyi itu kayak Tak Tak Gitu Kalau denger Oke Kita tes lagi Yang kiri Kita kasih 10% Gila sih Aku ini penasaran Ini pura-pura Enggak sakit Enggak 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 sakit Bohong banget Masa enggak ada sakit-sakit Enak gitu loh Kayak di Coba aku kasih 20% ya Coba Masih bisa ditahan Sumpah demi apa-apa Masih tersenyum Masih bisa Oh my god Hebat sih Banti kamu sehat Serius 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 Karena Dulu ada kalanya Aku ditekan gini nih Set gitu Ini pas aku lagi lifestyle Nggak sehat Lagi banyak Keluar malam Di meeting Dginin tuh udah kayak Aw Nah pas aku mulai hidup sehat Ditekan keras pun Agak lebih keras Itu gak sakit Cuman kamu tadi kayak Pas aku kasih 30% Nggak ada kayak Mukanya Gitu loh Masih kayak Kayak enak gitu Jadi kayak aku agak heran Ini sebenarnya gimana sih Aneh ya Tuh mulai keringetan tadi Iya Oke Relax ya Oke Alright Oke Oke Jari-jari udah Sekarang Tangannya dipinggang Seperti ini Nanti Kamu gini nih Look Set Gini Nanti Jadi kamu sekarang gini dulu Nanti kamu kebelakangin kayak gini Gini Yes Kayak gitu ya Cuman sekarang sejajar dulu Oke Sekarang Gini Kok bisa Kok bisa buh ini Bisa bunyi Bisa bunyi Aneh ya Aneh banget Aneh banget Apa sih itu Itu apa Gini Bisa bunyi Bisa bunyi Ini tukang ketawa ya Aneh banget Tahan dulu Oke Kayak kebelakangin Gini 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 Kok bisa ya Kadang Kalau misalnya orang yang bermasalah Posisinya tuh kan gak tepat Apalagi yang suka angkat berat Pernah jatuh Nah itu buat ngebenerin Posisinya Gitu Alright Udah tenang Oke Jadi petinju nih Nanti next Tiba-tiba ada Oakland versus Sekarang tuh Getting Fira tau gak sih Yang pake jimbab Tapi dia yang kayak Nge-expose banget Oh yang payudara Itu sih kasus banget sih Parah Aneh itu Apa Aneh Aneh Tapi ya Ya gitulah ya Oke Relax Oke Berarti kamu tuh dari dulu Gak pernah yang namanya overweight ya Lemesin Lemesin Berarti sama kalau 50 Cuma sekarang 50 nya Turun 50 nya lebih fit Iya Oke 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 Lalu Lemes Lemes Oke Good Tangannya Lemesin aja Lemesin Naik Turun Lemes 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 Alright Gimana Aman Aman Oke Guys Sekarang kita cek Panjang Kaki Ini the moment of truth nih Kita lihat nih Kakinya rata Gimana Terlentang Kepala disitu Kakinya lurusin kebawah Gak Oke Coba ya Aku setting dulu Tentu Sorry Kepala Kepala Aku bedek-dekan Enggak lah Ini cuman Setting Biar Oke Ini belum ada bunyi-bunyi nih Nah Ini yang kanan Lebih panjang Sekitar Lumayan lagi Satu senti lebih nih Bedanya nih Satu senti Lebih Berarti kamu kalau berdiri Kan yang kaki lebih panjang Gini nih Numpunya di kiri Kalau mau berdiri lama nih Oh iya Aku sering kayak gitu Kalau diri Mungkin nanti Besok-besok kamu bakal Nyadar Kamu kalau berdiri gini nih Karena kakinya lebih panjang Kalau di kanan Gak mungkin Karena rasanya akan aneh Aku dirinya sering kayak gitu Mudah-mudahan Bisa kita benerin Bisa ya Aku gak pernah ngejamin Tapi I try my best always Relax Lemes Lemes Oke One more One more Aku agak kagetin dikit Oke Good Good Sebelahnya Relax Aja Lemes Wow Alright Good Lemesin aja Lemesin 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 Udah sakit kan Gak Good Oke Oke Kaki seperti ini Nah ini sekarang Kamu rapetin Tahan yang keras Oke Oke Tahan yang keras Satu dua tiga tahan Uh Begir gak Begir Ya dengaran ini Di sini kan Di sini Di sini Di selakangan Iya tuang sini Oke Itu juga bagus Itu ngebenerin pinggul juga Kadang kalau panjang sebelah Biasanya pinggul itu ada Pergeseran Sekali lagi One more Just to be safe Satu dua tiga Tahan yang keras Oke Good Udah gone Wah Seru gak Seru ya Seru Lemesin aja Relax Tenang Bisa bunyi ya Tapi kayak abis itu Lega gitu loh Kayak ringan gitu kan Iya ringan Lemes Relax Gimana itu rasanya Kaget gak sih Enak ya Enak Oke that's good Kan ketek abal-abal Bisa dong Hmm Ada bunyi aja Masih Oke Wow Good Lemes Wow Ternyata guys Bunyi nya kukil Alright Lemes lagi Tenang aja Oke Ini buat Melepasin pressure Dari lower back Tenang Oke Good Tenang Oke Kaget dikit ya Kaget Kayak ketemu mantan Kenapa Kayak ketemu mantan Oh my goodness Oke Lemes Oke Lemes aja Sakit gak Enak Oke Good Enak ya Kenapa Enak Oke Lemes Ah All right Good Oke Ini sekarang gokil nih Tiduran lagi tenang Oke masih tidur ya Coba jangan dikencengin ini Oke Bisa nih kayaknya nih Tengar gak Tengar gak Tengar gak Tengar gak Enggak Enggak ya Enggak ya Oke Itu sebenernya ada bunyi ya Kulitnya tuh kayak krek 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 Cuman Gak terlalu kenceng Tapi ketangkep sama audio Nah Sekarang Kamu nyaman gini Nyaman gak gini Nyaman gak gini Oke Oke Relax Biarin kayak Sink Down Oke Lemes Lapas yang dalam Buang Abis All the way up There you go There you go Enak ya Kayak lagi mimpi ya Iya Enak Colab gini ya Oke Napas yang dalam Buang Abis Kayak bunyi Apa ya Ada tulangku Tapi enak Iya fix 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 Oke Lemes Relax Napas yang dalam Buang Abis Oke Bagus Oke There you go Disitu dulu Jangan kemana-mana Oke Minjem tangan kanannya Ini seperti ini Like that Dengar gak? Dengar Wow Enak ya? Iya Simple tapi enak banget ya Ini tulang ekor aku kayak Rek gitu ya Dan kamu ngerasain kan Intensitas aku tuh kayak pelan Gak kenceng gitu Karena bisa aja lebih kenceng lagi Tapi Aku selalu lebih Yang penting safe Dan sampe Cedera gitu Lihat ke arah sini sekarang Lihat ke arah aku Yes Oke Ke arah aku Kayak tadi miring kebalikannya Oh gini Iya Nah Siap Oke Oke Nah biar aku setting dulu Menjem tangan kiri Badan ini twist 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 Oke Good Seperti ini Oke Lalu Tulangku langsung Dia kayaknya langsung ngantuk guys Sumpah Enak Enak soalnya Enak kan That's good Aku seneng kalau orang yang dikretek Ngerasa enak Itu bagus Dan apalagi Di balik ini tuh Ada manfaatnya Gitu kan Oke Sekarang kamu duduk disini Depan aku Lihat ke arah depan Oke Wah tapi itu yang kebalikannya Bunyinya gokil sih Iya Gokil banget Oke Oke Gila ini gak ada lemaknya Bingung aku ini Ini otot semua guys Asli guys Oh iya ya Kamu gak berniat nambah lemak dikit gitu Ada kok Aku megang kameramen aku aja gak begini Lemak semua gak ada ototnya Kebalikan Ini otot semua Kamu dikatain banyak lemak Ini otot semua gak ada lemak Lo lemak semua gak ada otot Dulu Dulu Kalau oknen kan dari Belum glow up jadi glow up Kalau lo jadi darker and darker bro Peace guys Oke Tenang ya Biasanya kalau dari pinggang Nanti lama-lama bisa naik ke leher Cuman lehernya dampaknya belum Belum parah Oke Kita lihat kiri Range of motionnya bagus Nah ini range of motion yang bagus ya guys Jadi hidungnya sampai sampai ke sini Kadang orang tuh Maksimal segini Kalau yang parah bahkan hanya segini Ini untungnya range of motion bagus Sama ini juga kita lihat titik hidungnya Sampai ke sini Alright Relax Ini ntar normal juga nih Oke Lemesin di tangan Ini tidur Relax Itu Ini ya adalah tulang pertama tuh, nama tulang pertama itu C1, C1 yang di atas, makanya di kuping kamu itu keras, tapi itu menyembuhkan banyak problem sebenernya, insom, vertigo, dan lain-lain. Oke, kita duduk, oke, relax sama sinanya, jatuhin ya tangannya, dan, dan, simple banget kan gerakannya kan? Simple banget, cuma, kena ya, kena banget sih. Ini leher aku langsung, enak kan ya? Kayak ringan gitu ya? Iya. Gokil, ngerepnya langsung gini nih. Bisa gini-gini? Pernyataan di mobil, kayak yang boneka gerak-gerak gitu, leher lah kenapa nggak bisa diem nih sejak kereta kan? Oh, yang boneka mampang ya? Iya, langsung yang kayak, Dims, ini why lehernya begini? Oke, tenang. Oke. Relax lagi. Nah, cewek itu, dia tuh fleksibel banget, lemas, lemas. There you go. Bunyi langsung. Lemas. Oke. Oke. Good. Nah. Alright, sejauh ini gimana rasanya? Enak banget. Enak banget. Oke. Sekarang, sorry aku ambil audionya. Tiduran lagi, kepala di sini, kaki di sana. Oke. Kita bungkus dulu ya, naik dikit dagunya. Oke. Tangan di perut. Relax aja. Kita stretching, nafas yang dalam. Buang. Good. Feel the stretch, nice. Nafas yang dalam lagi. Buang. Good. Good. Kerasa nggak stretchingnya? Iya. Berasa ya? Buang. Oh my God. Oke. Nggak bunyi, tapi mudah-mudahan apa yang tadi ketekan merenggang gitu loh. Yang kadang suka menjadi masalah. Alright. Oke, sekarang kita berdiri. Ini lagi. Tahan. Tahan. Oke. Nah, tekan ke bawah. Oke, that's it. Lepas. Good. Good, 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 good. Oke. Duduk lagi please. Tangan di belakang leher sendiri seperti itu. Oke, tadi. Turun. Renggang dikit, renggang dikit. Tangannya renggang dikit. Nah, turun. Oke. Lemesin aja ke belakang. Oke. Oke. Wow. Sebenernya, yang tadi tarik leher, itu tuh intensity-nya low banget. Iya. Dan karena kamu ringan, kamu tuh ikut ke bawah. Hmm. Biasanya, ada yang pegangin kaki. Tapi menurut aku, untuk tahap awal, itu cukup. Udah. Oke. Next, kita lagi. Kita bikin ada yang pegangin kaki kamu. Hmm. Biar tulangnya ke stretch. Oke. Kita lihat dulu terakhir kali kakinya. Tiduran lagi di sini, terlentang. Wih, udah rata bro. Check it out. Rata. Nice. Kanan seperti ini. Efeknya enak. Lihat ke depan. Tahan. Tahan yang keras. Nah. Lihat nggak? Aku kasih aja kok masih kuat. Bener nggak? Lihat nih. Lihat ke depan lagi. Satu, dua, tiga. Aku tahan. Tuh. Done. Strong. Firm. Aku tekan kamu kayak gitu. Enggak kayak tadi kan. Beda banget. Beda banget. Itu cuma karena kita belerin cervicalnya. Semoga abis ini sudah tidak sakit lagi. Amin. Sehabis tidur. Ya kan. Biasanya sakit banget sih emang. Makanya aku pengen banget dikretek-kretek. Iya. Karena. Iya. Ngerasa banget. Karena kalau olahraga juga sebenarnya. Aku bingung nih antara sakit. Emang sebelum olahraga emang udah sering banget sakit. Jadi badan aku kan emang gini kan. Tulangnya kayak melengkung gitu. Kayak melengkung gitu. Tapi yang pasti. Untungnya. Kamu tuh rajin olahraga. Hmm. Satu kamu nggak overweight. Dua kamu rajin olahraga. Yang mana artinya. Otot-otot kamu. Itu. Mendukung tulang kamu. Hmm. Itu ngaruh juga ya. Ngaruh banget. Jadi ada orang-orang yang. Let's say. A sama B. Sama-sama tulangnya sama nih. Hmm. Ada masalah. Si A. Nggak jaga kesehatan. Gemuk. Nggak olahraga. Pasti dampaknya dia lebih sakit lagi. Si B. Sekolahraga nih. Hmm. Ototnya terjaga. Dia nggak overweight gitu. Jadi mungkin kamu nih kalau. Kondisi kamu nggak sefit ini. Kamu bahwa ngerasain sakit yang lebih mengganggu lagi. Iya sih. Sebelum aku nggak olahraga. Sakit banget. Nah. Itu yang aku maksud. Kita udah bener nih posisinya nih. Hmm. Cuma tinggal kamu lanjutin olahraga kamu. Kamu bagus. Aku nggak kayak postur. Tubuh kamu tuh kayak kamu jaga. Gitu kan. Itu juga kan otot-otot kamu mendukung. Nah. Itu mudah-mudahan. Sakitnya akan hilang. Nanti. Kita bikin second episode. Iya. Siap? Siap. Gimana tadi perasaannya? Enak banget sih. Lega ya. Sampai. Ngantuk ya. Pengen. Tidur gitu. Pengen dipidurin. Maksudnya ditidurin. Pengen tidur gitu. Pengen tidur loh. Iya. Itu emang orangnya kocak ya. Fix ya. Gitu kan. Jadi emang aku dilihat dari dia tuh. Setiap tadi di keretak tuh kayak ketawa gitu. Emang seru. Tapi anyways Oklin. Thank you banget buat collab hari ini. Thank you udah memberanikan diri gitu. Mungkin tadi juga ada rasa nervous. Tapi ternyata. It's fine. Iya. Terus. Enak ya. Sukses with everything you're doing. Buat temen-temen yang mau check out her Instagram. Ada di sini ya. Oklin ya. Iya Oklin. Dan juga ada YouTube channelnya di sini. Nanti linkin description. Semangat berkonten lagi. Iya kan. Kamu bisa bikin konten olahraga loh. Iya kan. Belum terlalu bisa sih kayaknya aku. Nah Sukses kan simple olahraga cuman gerakannya apa sih. Kalau salah ngajarinnya takutnya salah ngajarin. Enggak. Iya bener sih. Memang harus ngajarin gerakan yang benar. Iya. Tapi menurut aku. Kita gak usah terlalu advance. Kita mulai dari simple home workout. Yang bisa dilakukan tiap orang. Karena menurut aku. Olahraga yang sustainable. Yang bisa kita jaga. Dan kita jalanin secara konsisten. Olahraga yang simple. 20-30 menit di rumah. Di saat kita udah ngomongin gym yang serius. Sejam 2 jam sehari. Belum perjalanan ke gym dan lain-lain. Itu kan buang waktu banyak ya. Jadi ya mudah-mudahan. Kamu bisa mulai berkonten yang positif. Alright. Siap. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment. And please subscribe. Bye everybody. Thank you guys for watching. Which can be- Hee. Bye.